Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu dosa terbesar yang dibuat oleh manusia adalah berangkat dari mulut Maka kita sering mendengar peribahasa mulutmu adalah harimau Eh bro saya kasih tau Jangan pernah kamu gunakan mulutmu untuk menyebut kekurangan orang lain Kenapa? Karena kamu punya kekurangan dan orang lain punya mulut Paham kan? Dasar Tumat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyair legenda Jalaluddin El Rumi Pernah ditanya Musik apa yang diharamkan di dalam Islam? Rumi pun menjawab Ketika suara sendok bertemu dengan piring Dimainkan oleh orang kaya Dan terdengar oleh orang miskin dan kelaparan Itulah suara musik yang diharamkan dalam Islam Hari ini kok semuanya diharam-haramkan Dasar Tumat Nama saya samarkan jabatan guru mata pelajaran yang diajarkan VK Jumlah jam per minggu 6 Presensi per bulan 12 Honor pokok 6 ribu Tunjangan transport 18 ribu Tunjangan jabatan 6 ribu Tunjangan wali kelas 5 ribu Jumlah honor 35 ribu Kan danco Guru yang dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa Honornya 35 ribu Banyak artis yang rusak moral bangsa Justru dibayar puluhan juta rupiah Ini dimana-mana saya suarakan Biar sampai ke pemerintah Menurutnya ketidakadilan itu nyata Ketika saya dirimu kawan saya Ini saya nangis Dan ini masih banyak di Indonesia Enggak usah di luar Jawa Di Jawa loh masih banyak Yang satu bulan guru-guru kita itu gajinya cuma 200 ribu 150 ribu Betul Pak ya? Betul Dan ini harus menjadi keseriusan dari pemerintah Di satu sisi Kita dituntut untuk mencintai negara Tapi di sisi yang lain Negara tidak pernah perhatian kepada kita Betul? Mereka sama Gus Mista Abis ini kita mau pergi Berenang Jangan bro Ntar punya cara Justru itu tujuan Tadi gue kan di DM Mas Jedy sama Gus Mita Kamu menang Cewak yang di DM Kenapa mbak? Kita menggantikan Ya Allah Berarti kamu tau gak bro? Kenapa selama ini orang banyak cewek Tak punya suami Tapi hamil Iya karena renangnya gak pake kontrasepsi Betul Oleh kata itu Anda harus beli kontrasepsi sebelum anda renang Dan saya gak larang Kawan-kawan cowok Renang di pantai Kenapa? Karena takut Ubur-uburnya hamil Dan saya harus melihat Tidak Lumayan Tidak 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 Orang itu kalau sudah cinta Seburuk apapun yang dicintai Tidak akan kelihatan buruknya Betul Bu? Maka saya kenapa pernah bertanya kepada saudara Dedy Corbuser Bro, cinta itu dari mata turun ke hati Atau dari hati naik ke mata Jawaban Dedy Corbuser sama dengan jawaban orang pelayan Cinta itu dari mata turun ke hati Saya jawab salah Kenapa salah? Jelas Kalau cinta itu dari mata turun ke hati Maka selamanya Anda tidak akan pernah cintai kepada Allah Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Kalau cinta itu dari mata turun ke hati Berarti selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah Tetapi cinta itu dari hati naik ke mata Dia masih dukung lagi Kok begitu? Iya Kalau cinta itu dari mata turun ke hati Berarti orang buta itu tidak akan pernah menikmati indahnya cinta Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya Tapi dengan versanya Orang buta Ketemu orang buta Matanya tidak pernah melihat Tetapi hatinya cinta Menikah Dan apa yang terjadi? Metam Merkau hati naik Saya punya banyak teman buta tidak bisa melihat Mereka itu berahasia ranjangnya bro 2 jam 3 menit Subhanallah Alah Rauja menggunakan lubangnya Telung menit main Masuk Pak Eko matamu Kus minta ke Pak Eko Apa matamu ini tidak parah? Jadi mohon maaf Kalau mata ini sudah cinta Kalau dohir Mohon maaf Semburuk apapun yang dicintai Membutakan hatinya Sama halnya hari ini Kalau sudah benci dengan pemerintah Benci dengan orang lain Maka menutup nalar Kritis kita Lawis seneng bosok dianggap api Lawis benci api dianggap Kalau saya orangnya mengambil firman Allah Al-Baqarah 143 Ini anak-anak bancer harusnya paham Allah mengendaki kita menjadi umat yang wasaton Wasaton itu apa? Moderat Moderat itu apa? Tawasut Yang tengah-tengah saja Kalau saya sederhana Pemerintah baik Ya saya dukung Pemerintah jelek Ya saya Kritis Contoh Menteri hukum dan HAM Membandingkan masalah menteng Dengan masalah prio Mereka mengatakan apa? Menterinya mengatakan apa? Prio itu banyak orang keras Beda dengan menteng Rawan dengan kriminalitas Padahal Mohon maaf Prio itu banyak pereman binaan raya Saya bilang Pak Menteri salah Keras itu tidak identik dengan kriminalitas Betul? Coba anda lihat Yang korupsi uang senturi Yang maleng uang jiwa seraya Yang makan uang es adri Itu bukan orang keras Tapi mereka yang berbaju rapi Penampilannya rapi Pakai dasi Tapi nguntal duitnya rata Bukan orang keras Lah keras-keras kayak banter Dia lah yang paling-paling Menyolong No Tidak ada hubungannya Antara keras dengan kriminalitas Orang keras belum tentu Kriminal Coba kalau saya Orang lihat kalau belum kenal saya Pasti gak nyangka Kalau saya itu ustaz Wah preman ya Perambutnya gondrom Padahal badan saya atratis Hati saya teletapis Helo kiti matamu Helo kiti Saya jalan Di Kalimantan Sama sopir Sama asisten Lewat jalan Jalannya jelek banget Boleh itu jeleknya Jalannya jelek Sopir saya bilang Ini yang rusak jalan Pasti tergandengan Saya jawab Kamu salah Salahnya dimana Yang rusak jalan Ini bukan tergandengan Tapi mobil mewah Kok bisa kiai Bisa Kenapa Karena uang yang seharusnya Untuk bangun jalan Malah dikorupsi Untuk beli mobil Memang Ini rumah Saya rumah Kalau saya makan tanduran Yang saya jenengi Bacik Tapi kalau pejabat Yang muntah duitir rakyat Jenengi Rakyat Untuk orang ngajur Ngomong bajingan kalau bilang aku ini kalau saya orangnya fair baik coba anda lihat cerja sedikit Al-Baqarah itu ayatnya berapa 286 ketika Allah mengunggapkan kalimat ayat ini tepat di tengah-tengahnya surat Al-Baqarah ayat 143 143 x 2 berapa 286 artinya apa kita itu jadi umat yang moderat pemerintah baik kita cukup contoh pembangunan jalan bagus dimana-mana bagus menterinya saya puji tapi kalau menterinya bongso ya tarawan contoh nih menteri agama pengen memulangkan ISIS ke Indonesia saya yang teriak pertama kali di medsos orang lain belum teriak saya teriak sampai saya diundang ILC TV One saya enggak datang kenapa milih diundang Tijar aplapnya jelas ini MC ini dayan lo malu lo malu lo kamu kayak kona infan Terima kasih.